Oke, sebelum mulai ke perakitan, kita lihat dulu komponennya, jadi buat kalian yang pengen ngerakit, bisa tahu apa saja yang dibutuhkan Oke, pertama ini ada type red bearing ASB, untuk serinya FX3200 Kemudian ini ada lock nut, untuk serinya AN12 kalau nggak salah Terus ini ada linear guide THK, yang 9mm, dan untuk panjangnya 25cm Kemudian yang ini sama, kemudian untuk linear guide yang besar ini, ukurannya 15mm, untuk merek sama THK Dan untuk panjangnya 54cm Terus ini ada light screw, diameter 12mm Ini sudah sepaket dengan bearing seperti ini Kemudian ini ada cak bubut, ukuran 3 inch atau 8mm, 80mm Dan untuk merek ini saya kurang tahu Terus ini ada pulley, diameternya 4 inch Kemudian itu ada dinamo bekas pumpa air, untuk dayanya 120W Oke, kita langsung saja ke tahap pertama Pertama-tama adalah kalian ukur dari komponen-komponen tadi Jadi yang diukur adalah elemen-elemen penting seperti posisi lubang, diameter bearing, ukuran bearing, dan lain-lain Dan pastikan ukuran-ukuran tadi tepat, jadi nanti saat kalian mendesain mesin, itu ukurannya sama dengan komponen yang kalian miliki Kemudian setelah kalian mendapat semua ukuran dari komponen yang kalian punya Kalian tinggal mendesain mesin sesuai dengan komponen-komponen yang tadi Kalian bisa menggunakan software Autodesk Inventor, AutoCAD, atau software-software CAD lainnya yang kalian kuasai Oke, setelah desain mesin kalian jadi Selanjutnya tinggal jalankan sesuai dengan rancangan yang sudah kalian buat Menurut saya ini jauh lebih efektif daripada kalian langsung mengerjakan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu Seperti pada gambar ini Kalian akan lebih mudah untuk menentukan posisi lubang yang akan dibuat Daripada kalian harus mengukur secara manual menggunakan penggaris Oke, nanti saya tunjukkan caranya Pertama-tama kalian potong kertas yang sudah ada posisi lubang-lubangnya tadi Kemudian tinggal kalian tempel ke benda kerja yang akan kalian kerjakan Selanjutnya tinggal tandai dengan drip Kemudian tinggal kalian lubangi sesuai dengan posisi drip Oke, langsung saja Ini untuk hasil jadinya dari plat yang akan kita gunakan untuk sumbu egg Kemudian yang selanjutnya ini adalah rumahan atau sink untuk spindle Kemudian yang ini adalah plat untuk sumbu yet Sumbu yang paling panjang pergerakannya Kemudian yang terakhir ini adalah spindle Nanti cuk akan ditaruh di ujung dari spindle ini Kemudian untuk base dari mesin ini Tadi saya belum jelaskan Untuk base ini saya buat dari bahan besi kolom Untuk ukurannya lebar 12 cm dan panjang 50 cm Dan ini sudah dibor Selanjutnya tinggal ke proses perakitan Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dari komponen yang warna hijau ini ini adalah driver stepper motor disini saya pakai driver stepper motor seri TB6560 untuk 2 buah sumbu sumbu X dan sumbu Z kemudian untuk kontrolnya ini saya pakai Arduino Nano yang 328P saya pakai Arduino Nano karena saya pikir ini lebih kecil dan ringkas untuk dipasang pada panel yang seperti ini kemudian ini ada relay 5V, SSR untuk mesin CNC seperti ini sebaiknya kalian menggunakan relay yang tipe SSR soalnya relay seperti ini sangat efektif dalam mengurangi noise saat motor menyala kemudian di panel belakang ini seperti biasa ada tombol power kemudian konektor XLR 4 pin 2 buah ini dibakai untuk konektor motor stepper kemudian layout, konektor yang warna putih ini untuk limit switch jumbu Z, sementara yang merah itu untuk sumbu X kemudian di dalam sana ada adapter atau power supply 24V untuk rangkaiannya cukup sederhana saya cuma pakai dioda bridge sama 1 buah elko untuk trafo nya ini saya pakai trafo 3A dan mungkin itu aja untuk galemannya selanjutnya tinggal kita sambung ke mesin ini saya tutup dulu selanjutnya tinggal kita oke selanjutnya pasang konektor motor sumbu X kemudian sumbu Z terus limit untuk sumbu Y kemudian yang terakhir limit untuk sumbu Y kemudian disini mesin sudah selesai dirakit kemudian controller juga sudah selesai dan sudah tersambung juga selanjutnya tinggal kita coba menjalankan mesin menggunakan controller ini terus disini kalian butuh laptop atau komputer untuk menjalankan si mesin bubut ini tapi dari pengalaman kalau kalian pakai laptop seperti ini ini lebih jarang terjadi masalah seperti tiba-tiba macet saat proses atau tiba-tiba terputus daripada jika kalian menggunakan komputer atau menggunakan PC oke kita coba untuk menjalankan mesin ini ini untuk Windows nya saya pakai Windows 7 kemudian untuk aplikasinya aplikasi sendernya saya pakai candle selanjutnya klik tombol home untuk mengembalikan titik koordinat mesin ke titik nol selanjutnya klik tombol home oke ini saya coba untuk memproses file bubut sederhana tetapi tanpa cutting tool dan material terlebih dahulu selamat menikmati 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 selamat menikmati